Intro Tidak semuanya engkau dapatkan Cita-citamu tidak terhampar di bawah kelapa kakimu Tetapi coba dongakan wajahmu ke atas Tataplah langit Acunkan tanganmu dan panggillah Tuhanmu Kemudian juga tidak penting Engkau harus cantik jelita supaya dapat memukau orang lain Tidak penting selalu memuji-muji untuk menyenangkan semua orang Tidak penting harus kaya raya berlimpah harta Untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan Sesungguhnya kebahagiaan itu Wahai kekasihku Cukup dengan satu pengertian yang benar Bahwa kebahagiaan itu terletak pada sikap hati Selalu senang menerima keputusan Tuhan Lalu engkau amalkan Dalam kehidupanmu Selain itu Juga engkau harus menyadari Bahwa pada kenyataannya Kehidupan ini tidak selalu mengabungkan temua yang engkau inginkan Melainkan dengan membangun olah hidup sederhana Itulah yang dapat membuat kehidupanmu terasa nyaman Karena engkau dapat menikmati apapun yang engkau miliki Bila memang engkau ingin membangun cinta bersamaku Tentu Aku sangat bahagia sekali Karena Memang aku juga mencintainmu Tetapi Dengan persyaratan Tidak berdasarkan Kepentingan Apapun Yang perlu engkau ketahui Sampai sekarang Aku sendiri belum pernah Memanfaatkan diriku Untuk Kepentingan apapun Kenyamanan Kenyamanan hatiku Wahai kekasihmu Adanya Di dalam diri kita Tetapi juga harus merefleksi Dalam penampilan lahir kita Sehingga Sehingga Kita tidak perlu berpura-pura Basah Basah-basih Dan manis bibir Serta memaksakan diri Serta memaksakan diri Supaya sesuai dengan selera orang lain Lalu akibatnya Akibatnya Engkau harus berseberangan Dengan perasaanmu sendiri Sekali-kali perlu dicoba Engkau lakukan sesuatu yang Sekiranya dapat sedikit Menjengkelkan teman-temanmu Nanti Ketika reaksinya berlebihan Terlewat batas Maka dapat engkau simpulkan Bahwa keberadaanmu bersama mereka Tidak disukai Segera tinggalkan Setelah engkau menjauh dari mereka Dan engkau tinggalkan Jangan engkau biarkan muncul dalam dirimu Bahwa itu engkau lakukan Karena keterpaksaan Melainkan Sebagai pilihan Ketahuilah Wahai kekasihku Bahwasannya Menyendiri itu Merupakan kampung halaman Yang paling nyaman Bagi orang Yang sedang Lelah hati Dan lelah pikiran Setelah itu Sangat mungkin sekali Engkau Kapan-kapan Muncul lagi Kerinduan dalam dirimu Untuk Merajut kembali Persahabatanmu Bersama mereka Bila saja Terjadi demikian Aku ingin Mengatakan Bahwa Ide seperti itu Tidak bagus Karena Supaya kembali Dengan aman Dan damai Hari-hari Hari akan berlalu Dan waktu Terus berputar Selanjutnya Engkau akan dapat Melupakan Apapun yang telah Menjadi kebiasaan Keinginan Keinginanmu Selanjutnya Akan bergeser Sedikit Demi sedikit Lalu Akhirnya Engkau Akan dapat Menerima Kenyataan Nanti Pada akhirnya Engkau akan Tersadar Sendiri Bahwa Kecantikan Wajahmu Bukan Segalanya Nanti Senjata Yang paling Ampuh Yang dapat Menaklukkan Semua orang Adalah Kecantikan Budi Sementara Engkau Belum dapat Menentukan Sikap Yang tegas Sebaiknya Berdiam Diri Saja Jangan Banyak Komentar Ketika Engkau Sudah Memilih Untuk Diam Itu Bukan Berarti Karena Kesederhanaan Pemikiranmu Atau Karena Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Di Sekitarmu Melainkan Karena Ingin Melerai Dirimu Sendiri Dan Untuk Mengeksplorasi Banyak Masalah Kepribadian Yang Tersembunyi Dalam Ruang-ruang Sanobari Yang Paling Dalam Perlu Engkau Yakini Wahai Kekasihku Bahwa Runtuhnya Kewibawaan Seseorang Adalah Akibat Perbuatannya Sendiri Tuhan Tidak Pernah Menganiaya Hambanya Terkecuali Hamba Itu Yang Menganiaya Dirinya Sendiri Kemudian Juga Harus Engkau Pahami Rejeki Itu Lebih Luas Artinya Dari Harta Benda Rejeki Bisa Berupa Sahabat Sahabat Dekat Yang Baik Hati Mendapat Pekerjaan Yang Layak Naik Pangkat Sembuh Dari Satu Penyakit Mendapat Teguran Baik Dari Sahabat Karib Dan Lain Sebagainya Hanya Saja Terkadang Ketika Ada Orang Menyampaikan Kebenaran Kepada Kita Tetapi Karena Caranya Sangat Provokatif Akibatnya Kita Menolak Sebaliknya Terkadang Ada Orang Menyampaikan Berita Sesat Kepada Kita Tetapi Karena Caranya Sangat Baik Akibatnya Kita Dengan Senang Hati Mempercayainya Ini Adalah Bukti Bahwa Otak Kita Masih Mudah Dipengaruhi Oleh Sebatas Cara Dan Gaya Bila Cara Dan Gaya Saja Dapat Mempengaruhi Pikiran Kita Apalagi Bila Hati Kita Sedang Digendruni Rasa Tinta Pasti Bukan Hanya Mempengaruhi Saja Tetapi Lebih Dari Itu Akan Dapat Merubah Segalanya Untuk Menangkap Ciri-ciri Cinta Pada Dirimu Wahai Kekasihku Dengan Mudah Saja Yaitu Ketika Engkau Selalu Menanyakan Tentang Diriku Setiap Saat Tanpa Bosan Dapat Dipastikan Engkau Benar-benar Mencintai Diriku Sebetulnya Baru Sekarang Aku Benar-benar Merasakan Bahwa Aku Mencintai Dirimu Semula Aku Hanya Menduga Apa Yang Bergecolak Dalam Hatiku Hanyalah Sebagai Bentuk Krisis Perasaan Yang Membuat Suasana Hatiku Menjadi Gaduh Sebaliknya Aku Juga Melihat Dirimu Semakin Hari Semakin Kasihan Karena Engkau Selalu Ingin Menghindar Padahal Aku Tahu Engkau Menyimpan Segudang Kerinduan Terhadapku Yang Hampir Saja Akan Meledak Setiap Saat Aku Melihat Engkau Selalu Beralasan Itu Dan Ini Karena Terlalu Banyak Alasan Yang Engkau Sampaikan Wahai Kekasihku Malah Justru Engkau Semakin Kentara Sebagai Pendusta Untuk Itu Sebaiknya Jujur Saja Katakan Bahwa Engkau Benar-benar Mencintai Diriku Bila Untuk Sementara Ini Engkau Ingin Uslah Dulu Ingin Menyendiri Sementara Silahkan Boleh Saja Menyendiri Bukan Sesuatu Yang Buruk Karena Dalam Kesendirian Engkau Punya Waktu Cukup Untuk Melakukan Latihan Latihan Menyalurkan Bakat Dan Hobi Membaca Buku Traveling Melakukan Kegiatan Kegiatan Ritual Di Malam Hari Menyusun Ulang Skala Pungkiran Pengikiranmu Yang telah Menterahkan Tetapi Menyendiri Itu Tetap Yang paling Penting Adalah Menghindari Pergaulan Gosip Dan Kemunafikan Sosial Kemunduran Yang Kurasakan Dalam Hubungan Kita Sampai Saat Ini Sama Sekali Tidak Berarti Gagal Melainkan Boleh Jadi Sebagai Persiapan Untuk Melesat Lebih Jauh Sehingga Diperlukan Mundur Dulu Bahkan Lebih Dari Itu Hendaknya Engkau Ketahui Wahai Kekasihku Semua Persahabatan Selalu Saja Ada Perbedaan Dan Persisihan Tetapi Ini Tidak Berarti Suatu Akhirat Melainkan Sebagai Ujian Terhadap Hubungan Kita Apakah Sudah Kokoh Ataukah Lemah Di Samping Itu Juga Sebagai Tes Tentang Kesetiaan Apakah Akan Tetap Bertahan Ataukah Akan Bubar Jalan Setelah Berulang Ulang Aku Meminta Izin Kepadamu Untuk Datang Rumahmu Akhirnya Engkau Kabulkan Juga Dengan Hati Yang Berbunga Bunga Aku Bergegas Mendatangi Rumahmu Sekitar Jam Sembilan Malam Keketuk Pintu Rumahmu Pintu Dibuka Engkau Mempersilahkan Aku Masuk Ternyata Di dalam Rumah Tidak Ada Siapapun Hanya Engkau Sendirian Lampu Ruang Tamu Juga Tidak Terlalu Terang Dengan Secangkir Teh Manis Dan Biskuit Engkau Persilahkan Segera Kuseruput Teh Manis Itu Karena Memang Aku Sedang Haus Sekali Tanpa Jedah Waktu Yang Lama Engkau Memulai Pembicaraan Dengan Keluhan Aku Telah Belajar Aku Telah Banyak Belajar Untuk Bergembira Bersama Orang Lain Dan Aku Telah Banyak Belajar Untuk Bersih Di hati Sendirian Kalau Begitu Engkau Hebat Betul Sahut Kemudian Spontan Engkau Menjelaskan Maksudku Mencari Nafkah Dengan Menghibur Orang Lain Tetapi Aku Menyakiti Diriku Sendiri Lalu Sebelum Pertanyaan Meluncur Dari Mulutku Engkau Menambahkan Menambahkan Aku Tahu Bahwa Satu Satunya Obat Yang Dapat Menyembuhkan Luka Di Hatiku Adalah Aku Harus Menerima Takdirku Sebagai Orang Miskin Air Air Mata Yang Meleleh Menyeberangi Pipimu Yang Merah Itu Akhirnya Aku Bercerita Kepadamu Mengapa Aku Mencintaimu Karena Aku Menemukan Dalam Dirimu Ada Ketelusan Hati Yang Sangat Bening Sejak Pertama Kali Aku Dapat Bercakap Cakap Bersamamu Ada Kesan Yang Tertanam Dalam Hatiku Muncul Rasa Optimis Dan Cinta Kehidupan Mulai Menggeliat Dalam Hidup Dalam Diriku Sehingga Aku Tidak Percaya Apa Yang Tuhan Engkau Ungkapkan Akhirnya Engkau Berterus Terang Kepadaku Aku Punya Sejarah Hitam Itulah Sebabnya Aku Ragu Menerima Cintamu Karena Karena Aku Takut Nanti Ditinggal Lagi Hatiku Sangat Terharu Sambil Kutatapi Pipimu Yang Masih Basah Aku Melihat Masa Depanmu Adapun Masalah Lumuh Adalah Milikmu Sendiri Aku Berjanji Akan Selalu Bersamamu Sambil Kusap Rambut Kepalamu Engkau Hanya Mengangguk Setuju Sambil Tersenyum Mantis Sekali Lalu Kukomentari Untuk Menyenangkan Hatimu Seperti Inikah Senyumanmu Yang Asli Sambil Akan Terima kasih telah menonton